Shalom, shalom, selamat pagi, pokertof semuanya, selamat memasuki harinya Tuhan, selamat memasuki hari dimana Tuhan akan membawa kita terus di dalam rancangannya bersama dengan roh kudus untuk kita mengalami apa yang Tuhan mau supaya kita alami, yaitu promise land atau provision, ya Tuhan punya tanah perjanjian buat orang Yahudi, tapi Tuhan punya penyediaan, Tuhan punya apa yang menjadi bagian kita untuk kita alami di hari-hari ini, sebab tentunya di hari-hari kita Tuhan mau jadikan kita saksi dari kebesarannya, saksi dari apa yang dia ucapkan, karena itu kita harus berbahagia, kita harus berkata aku mau berjalan terus sampai apa yang Tuhan sediakan menjadi bagianku dan hanya bersama dengan roh kudus, only with the holy spirit, he is going to take us to our possession, dia akan membawa kita kepada apa yang menjadi bagian kita, karena itu mari sama-sama kita buka hati, kita sapa dia, kita sapa Bapak kita, kita berkata terima kasih untuk hari yang kau beri, hari ini kami mau katakan hari yang kau beri untuk kami berjalan di dalam firmanmu bersama dengan roh kudus, sucikan dan kuduskan hidup kami ya Abah, ajar kami, tuntunlah kami, supaya kami betul-betul hari lepas hari berjalan di dalam kendakmu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, pagi hari ini kembali saya mau kuatkan Anda, saya mau katakan jalan terus, keep on moving with the holy spirit, kita betul-betul harus mengalami apa yang Tuhan janjikan, karena perjalanan kita tidak sendiri, bayangkan kita sudah dimetraikan dengan darahnya, kemudian dia menyediakan jalan untuk kita lalui, itu sudah kita kupas di hari-hari yang lalu, ya sekali lagi dia sudah memetraikan kita dengan darahnya, ya jadi kita bukan orang-orang biasa, kita adalah orang-orang yang dimetraikan dengan darahnya, sama persis seperti bangsa Yahudi, mereka adalah satu-satunya the only nation at that time, the only nation with the blood sign, satu-satunya bangsa dengan tanda darah, itulah bangsa Israel. Pada waktu itu, mereka adalah satu-satunya bangsa yang dengan tanda darah, mereka keluar dari perbudakan, so sama dong dengan kita, kita juga adalah orang-orang yang dimetraikan dengan darahnya, so we are the people that has the blood sign on our life, kita adalah orang-orang yang mempunyai tanda darah di dalam hidup kita, oke. Lalu yang kemudian, kalau pada bangsa Yahudi, mereka juga setelah mereka keluar dari perbudakan, dari Mesir, mereka diberikan ketetapan, mereka diberikan ketetapan ketika Musa naik di Gunung Sinai, apakah peristiwa itu? Sekali lagi saya ingatkan, itulah Syafu'od, atau sekarang kita sebut Pentecostal. Jadi kalau mereka adalah satu bangsa yang memiliki tanda darah, kemudian waktu Musa naik ke atas Gunung Sinai menerima ketetapan, itu mereka sebut hari raya tujuh minggu, atau hari raya sekarang kita sebut Pentecostal. Apa yang terjadi di Pentecostal, apa yang terjadi dengan orang Yahudi di Syafu'od, mereka menerima ketetapan Tuhan. Dan bagi kita sekarang apa? Itu berbicara tentang setelah kita ditebus, maka kehadiran roh kudus, haleluya. Kehadiran roh kudus, untuk apa ketetapan diberikan Tuhan melalui Musa? Untuk apa bagi bangsa Israel? Untuk memastikan bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, apa yang jauh-jauh hari Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, tentang tanah perjanjian, itu bisa mereka masuki, bisa mereka terima. Kenapa? Mereka punya legal standing, mereka punya legal rights, mereka punya hak yang pasti untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Seperti saya kemarin katakan, without the law, they will never enter into the promised land. Tanpa tatanan, tanpa ketetapan yang Tuhan beri melalui Musa, mereka tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Sebab untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka harus punya ketetapan, mereka harus punya jaminan, mereka harus punya sertifikat, mereka harus punya legal standing, legal rights. Mereka harus punya itu. Itulah syafut bagi bangsa Yahudi. Kita pun, kalau kita mau mengalami janji Tuhan, waktu kita menerima roh kudus, maka sebenarnya kita menerima ketetapan, kita menerima kepastian hukum. Bahwa tanah perjanjian itu menjadi hak kita. Apa yang menjadi janjinya dalam firmanya, itu menjadi hak kita. Jadi, maka itu kita punya perjanjian darah, lalu kita punya perjalanan kita dituntun, ada firman yang dibukakan setiap hari. Dan kelewat keadilan roh kudus kita ditegukan supaya kita berhak menerimanya. Lihat, kita mau baca di dalam 2 Korintus 1. Sebenarnya beberapa hari saya sudah baca, tapi baca lagi hari ini. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. 2 Korintus pasal pertama ayat 22, 2 Korintus 1, verse 22. 2 Korintus 1, ayat 22. Mari kita lihat. Memetraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan roh kudus di dalam hati kita. Sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. So, kita sudah dimetraikan oleh darahnya. Seperti bangsa Yudi dimetraikan dengan darah, mereka keluar. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Tanda darah sudah ada pada mereka, mereka keluar. Tapi kan mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, harus ada ketetapan. Yang harus mereka pegang. Supaya waktu mereka sampai di tanah perjanjian, mereka bisa masuk dan mendudukinya. Demikian pula kita. Setelah dimetraikan, dikatakan diri. Memetraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan roh kudus. Karena roh kudus itu juga adalah the spirit of truth. Artinya roh kebenaran Tuhan ini gini. Dialah yang mampu mengingatkan kita. Dialah yang mampu mengingatkan apa yang menjadi bagian kita di dalam kebenaran itu. Setelah kita ditebus, maka kita harus tahu apa yang menjadi bagian kita. Setelah kita dimerdekakan dari kuasa iblis, maka kita harus tahu apa yang menjadi bagian kita. Itulah perlunya kita menyambut roh kudus. Sama pentingnya ketika Musa naik ke gunung, menerima ketetapan. Sama pentingnya kita menerima roh kudus. Karena perayaan Pentecostal dan Syavuot itu adalah satu perayaan yang Tuhan mau untuk dirayakan oleh kita semua. Sebab hanya roh kuduslah keberadaan roh kudus. The existence of the Holy Spirit. Dialah yang akan membawa kita masuk. Sampai kita menerima semua yang disediakan untuk kita. Haleluya. Jadi, kalau Anda sedang mengalami masalah hari ini. Anda mengalami tekanan-tekanan dalam hal keuangan. Tekanan dalam hal apapun. Saya mau katakan memang di luar Yesus. Di luar Yesus keadaannya tidak aman. Banyak kekacauan terjadi di sana. Banyak penipuan-penipuan di sana. Karena memang setan berusaha menghancurkan manusia. Jadi di luar Kristus, di luar kebenaran, itu manusia itu berusaha dihancurkan. Banyak orang mengalami kegangguan dalam hal apa saja. Kesehatan mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka. Memang tujuan daripada kuasa kegelapan. Setan adalah menghancurkan manusia. Ada banyak orang datang minta didoakan. Karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Karena memang iblis berusaha merusak. Menipu, membunuh dan memidasakan. Tapi di dalam Yesus. Artinya waktu kita sudah dimeteraikan. Mungkin belum banyak orang mengerti kenapa kita dimeteraikan oleh darah Yesus. Mungkin belum banyak orang mengerti apa artinya sebuah penebusan. Makanya dengan kehadiran roh kudus. Yang adalah roh kebenaran itu. Dia akan menjelaskan kepada kita. The power of redemption. Kuasa penebusan. Kemudian roh kudus akan menjelaskan. Dari penebusan itu ada target. Dari penebusan yang dilakukan oleh Yesyua. Maka targetnya adalah janji. Kehadiran roh kudus. Dia mampu menjelaskan apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Kehadiran roh kudus. Dia mampu menjelaskan. Karena cuma dia yang dapat menceritakan. Kuasa dari penebusan. Rancangan Bapak untuk menebus kita. Jadi penting ketika kita menerima roh kudus. Dia mampu menjelaskan. Kuasa penebusan itu. Supaya kita berjalan terus tiap hari. Sampai ke depan. Dimana disanalah tanah janji. Disanalah firman yang ada janji Tuhan akan kita alami. Orang Israel mereka memasuk ke tanah perjanjian. Ada raksasa-raksasa disitu. Tapi oleh karena mereka sudah punya ketetapan Tuhan. Maka mereka punya hak penuh untuk mengalaminya. Demikian juga kita. Kalau kita sudah menyambut roh kudus. Roh kebenaran. Yang mampu mengingatkan kita kembali. Menjabarkan kembali. Kebenaran itu apa. Untuk kita yang sudah dimetraikan dengan darah. Yeshua Hamasyah. Maka kita berhak untuk menerima janji. Yang disediakan oleh Tuhan. Now that is the good news. Itulah kabar baik. Maka itu saya mau katakan lagi kepada anda. Mari kita sambut ke diran roh kudus. Mari berjalan bersama dia. Dia akan mengingatkan. Dia akan memampukan. Dia membukakan. Dia memberitahu hal-hal yang ada di depan sana. Yang akan datang. Sebab kalau dia bukakan itu kepada kita. Maka tentu kita akan mengalami. Apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Karena kemarin kan kita sudah baca Yohanes 16. Kita baca sekali lagi. Supaya kita mantap nih tentang Shavuot ini. Tentang Penta Kosta ini. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi. Apabila ia datang. Yaitu apa. Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu. Kedalam seluruh kebenaran. Satu paket. Seluruh kebenaran. Dari penebusan sampai janji. Sampai tanah perjanjian. Itulah seluruh kebenaran. Nah berarti kalau seluruh kebenaran itu. Itu berbicara apa yang ada di dalam Alkitab. Apa yang ada di dalam Alkitab. Saya harus tegaskan. Apa yang ada di dalam Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jangan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali Anda mengatakan. Oh itu kan perjanjian lama. Sekarang kan kita ada di dalam Yesus. Yang adalah kita di dalam kasih karunia. Oh itu kan cerita perjanjian lama. Kita ada di dalam Yesus. Perjanjian baru. Jadi itu yang harus kita kerjakan. No. Don't ever say. Jangan pernah berkata bahwa perjanjian lama itu tidak berlaku lagi. Perjanjian lama itu adalah bagian dari seluruh kebenaran. So perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah one package. Itu dinyatakan di dalam Yesus. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai orang-orang percaya. Meniadakan apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Still exist. Still itu tetap berlaku. Itulah sebabnya. Nanti di hal lain waktu saya beritahukan kepada Anda. Apa yang pernah saya mention. Apa yang pernah saya ucapkan. Berapa yang lalu tentang ini. Replacement theology. Teologi pengganti. Itu adalah teologi yang berkata. Oh perjanjian lama. Oh itu sudah tidak lagi di perjanjian baru. Tidak lagi dikupas hal itu. Itu penting. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah seluruh kebenaran. Makanya itu kalau Anda memilah-milah berarti roh kudus tidak ada padamu. Saya pernah dengar ada orang-orang yang pernah berkata begini. Oh itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru di dalam Yesus. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menerjemahkan Alkitab dengan pikirannya sendiri. Berusaha menerjemahkan dengan logikanya sendiri. Bukan dengan roh kudus. Kalau roh kudus hadir. Dia akan menceritakan seluruh kebenaran. Arti penebusan itu berbicara tentang peran-peran Yahudi yang ada di belakang. Roh kudus akan menjelaskan semuanya. Roh kudus tidak akan pernah memilah-milah dan berkata. Perjanjian lama itu tidak berlaku. Hal yang berlaku adalah perjanjian baru di dalam Yesus. Justru. Kediran roh kudus akan membukakan apa yang terjadi dengan bangsa Israel di sana. Apa yang terjadi sebagai satu pesan profetik yang kita harus alami. Karena di dalam perjanjian lama itu. Itu berminat Tuhan bergaul dengan satu bangsa. Dan Tuhan memberikan satu tatanan dan ketetapan untuk bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah satu bangsa yang disebut the firstborn nation. Bangsa buah sulung yang berasal dari Bapak. Supaya kita belajar apa yang Tuhan nyatakan kepada the Jewish nation as the firstborn nation. Supaya kita belajar apa yang Tuhan nyatakan, bukakan kepada bangsa Yahudi. Sebagai pola untuk kita alami di dalam Yesus. Itu dia penting. Makanya sambutlah kehadiran roh kudus. Supaya kita bisa mengerti seluruh kebenaran. Itu tadi kita baca. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dengan dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. So the whole truth. Seluruh kebenaran adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu. Yang ada hubungannya dengan bangsa Yahudi. Kemudian hubungannya di depan. Nah Yesus hadir untuk kita alami semuanya. Dan bersama dengan roh kudus. Dia menyingkapkannya. Kita dimetraikan oleh darah Yesus. Supaya kita juga terkoneksi dengan apa yang sedang atau sudah dialami oleh bangsa Yahudi. Kemudian kehadiran roh kudus. Dia menceritakan sampai kita mengalami apa yang dia sediakan. So that is amazing. That is amazing. Jadi kita harus tangkap bahwa kita tidak sendiri di dalam perjalanan, dalam pergumulan. Kita harus tahu, kita harus tangkap apa yang disediakan lewat firman. Ketika kehadiran roh kudus datang kepadamu. Maka kita akan lihat janji Tuhan. Ya dan amin. Apapun masalah yang kita hadapi. Percayalah. Terimalah kehadiran roh kudus. Berjalanlah bersama dia. Dan lihatlah roh kudus hadir. Justru untuk mengingatkan kita kepada firman. Dan masa depan kita. Now that is very important. If you and I welcome the Holy Spirit and walk with him. Berjalan terus bersama dia. Jangan khawatir, jangan melihat. Tanpa roh kudus maka kita akan melihat masalah kita menjadi besar. Sekali lagi saya mau katakan. Tanpa kehadiran roh kudus kita akan melihat masalah kita menjadi besar. Tapi kalau roh kudus kita sambut. Kita akan melihat masalah kita dalam perspektif yang berbeda. Justru disitu kita akan melihat. Bersama dengan roh kudus kita akan melihat bahwa benar ada anugrah. Ada anugrah. Kita sudah dilahirkan dari anugrah. Kita dilahirkan dari kasih karunia. Maka kita akan tahu the value of that grace. Kita akan tahu nilai sebuah kasih karunia untuk kita seperti apa. Sebab hanya roh kudus yang mampu menjabarkan apa artinya kasih karunia. Ya waktu kita terima kehadiran roh kudus. Roh kudus akan menjelaskan bobot atau kemuliaan dari kasih karunia. Supaya kita berjalan sampai kita menikmati apa yang dia sediakan. Berjalanlah bersama dia. Sambutlah kehadiran dia. Dan biarlah hari ini waktu kita berjalan kita berkata terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dibukakan lewat kehadiran roh kudus. Berarti apa yang Tuhan sediakan itu adalah bagian kita. Kita akan alami bersama-sama. Di dalam nama segala nama yang berkuasa di langit. Di atas bumi dan di bawah bumi. That is our seal. Itulah meterai kita. Dan bersama roh kudus. Dia akan membawa kita masuk ke apa yang disebut bagian kita. That is our possession. Itu sebabnya saya tulis. The Holy Spirit is taking us to our possession. Roh kudus akan membawa kita kepada apa yang menjadi bagian kita. Our possession is just the same as the Jewish. The promised land. Sama seperti bang Yahudi. Bangsa Yahudi. Yang adalah tanah perjanjian. Jadi maju terus. Maju terus. Pegang firman Tuhan dengan kuat. Pegang firman Tuhan. Simpan di dalam hidupmu. Simpan di dalam hatimu. Sebab kemudian ketika roh kudus hadir. Maka dia akan menjelaskan kepadamu. Apa yang telah dikatakan oleh Yeshua Hamasiyah. Oleh firman Tuhan. Supaya kita mengalami apa yang disediakan oleh Bapak kita. Haleluya. Karena itu maju terus ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mujizat masih ada. Pengharapan masih ada. Tersedia di depan. Segala jawaban untuk persoalan kita masing-masing. So saya proklamirkan pada hari ini. Maka kita akan menerima apa yang disediakan oleh Tuhan. Kita akan menerima restorasi. Kita akan menerima janji Tuhan. Jalan terus. Begitu banyak angin sakal di sekeliling kita. Tapi keep on moving forward. Terus berjalan. Dan yakinkan dirimu. Bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus dimeteraikan oleh darah Yesus. Kemudian ada kehadiran kudus. Yang mengingatkan akan kebenaran itu. Karena dia adalah roh kebenaran. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam perlindungan berikut. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoice. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive. Stay connected with this covenant. Terus terkoneksi. Berapi-api terus. Sebab kita berjalan tidak sendiri. I love you. I love you. And I love you. Saya mau ingatkan dari sekarang. Hari Kamis ini. This Thursday. Kita ada acara namanya Mystery Revealed. So dari sekarang saya umumkan. Datang. Ayo gabung. Kita lihat lagi. Apa sih yang namanya misteri itu. Yang dibukakan buat kita. Hari Kamis. Di Setia Budiwan. Line T3. Ruangan Covenant Life Church. This Thursday. Kamis Minggu ini. Datang bersama-sama. Supaya kita bisa alami. Apa yang disediakan. Dan dibukakan. Haleluya. God bless you all. I love you. I love you. And I love you. Terima kasih buat kebenaran. Kau bukakan atas kami. Kami mau berjalan bersama. Dengan rohmu yang kudus. Sampai kami menikmati. Apa yang disediakan. Bapak. Untuk kami. Bersama-sama Tuhan. Di dalam namamu. Aku bersama-sama mereka. Yang ada di live streaming. Kami akan mengalami. Apa yang kau sediakan. Haleluya. Terpujilah engkau ya Tuhan. Blessed be the name. Oh Lord. Haleluya. Amen. Amen. And amen. Yes. Haleluya.